Intro Ya, Assalamualaikum Halo semuanya, teman-teman Kita kedatangan tamu lagi sekarang Ada Bu Nanda Salah satu psikolog yang saya ketemu di lembaga Lembaga studi agama dan musafat ya Kita di salah satu grup Ada Bu Nanda, ini salah satu yang Menariknya ternyata Punya latar psikologi Dan juga belajar musafat juga Jadi saya ingin coba ajak Bu Nanda untuk ngobrol Saya ingin banyak bertanya Kita bisa belajar temanya tentang move on Itu move on itu gimana sih Dari pengertiannya, terus Kiat-kiatnya Dan gimana sih Kalau kita gak move on itu akibatnya apa gitu ya Barangkali bisa dicoba di eksplor Ya, oke Terima kasih Pak Imad Kita udah kenal di grup Tapi baru ngobrol-ngobrolnya sekarang ya Baru ngobrol intens ya Biasanya di grup kita whatsapp-whatsapp ya Oke, makasih Pak Imad udah diundang Mungkin saya disini Ya sekedar sharing ya Pak Imad ya Mungkin saya bukan ahlinya juga Tapi ya kita coba sama-sama diskusi deh ya Mengenai tema hari ini Kemarin Pak Imad kan mau bicara tentang move on ya Jadi move on itu mungkin kan Kita sekarang sering denger ya Kata-kata move on dong gitu kan Kemarin habis putus gitu ya Habis putus cinta gitu kan Atau apa biasanya itu kata-kata yang digunakan Zaman sekarang itu untuk menggambarkan Sebuah proses gitu ya Dari situasi Proses peralihan gitu ya Pindah Istilahnya kan move on tuh Asal kata umumnya tuh pindah gitu ya Dari satu tempat ke tempat yang lain sebenarnya Tapi dari pemakaiannya belakangan ini Diartikan tuh lebih ke arah move on secara emosional gitu ya Mungkin yang secara emosional yang kita mungkin mau bicarakan hari ini Kalau move on yang umum kan Mungkin move on pindah rumah gitu ya Dari rumah lama ke baru gitu Nah sekarang mungkin kita lebih spesifik ke move on secara emosional Nah sebetulnya sih secara umum itu adalah proses berpindah gitu ya Dari situasi yang lama Situasi yang biasanya tuh Ada kenangan yang gak enak gitu ya Ada peristiwa yang gak enak Ke situasi yang baru gitu ya Dimana kita sudah Bisa Diling gitu ya Sudah bisa mengatasi dengan situasi yang gak enak itu Ke situasi yang baru gitu Melakukan sesuatu yang lain Melakukan pengalaman baru Nah jadi intinya sih transisi gitu ya Transisi dari situasi yang lama ke situasi yang baru Cuman mungkin situasi yang lamanya itu sering dikaitkan dengan Hal-hal yang gak enak gitu ya Belakangan ini sih begitu pemakaiannya Hal-hal yang tidak enak Negatif gitu ya Menimbulkan perasaan yang Ya mungkin mengganggu gitu ya Seperti sakit hati Putus cinta Atau mungkin Pekerjaan lama gitu ya Kayak misalnya ketumpahan kopi gitu ya Ya betul Nah itu biasanya sering digunakan untuk Menggambarkan situasi-situasi seperti itu Tapi mungkin Bisa juga Kalau secara umum gitu ya Bisa juga gak selalu hal yang Yang menyedihkan sih ya Sebetulnya kayak Misalkan kita habis Melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan Dibikin kita euforia gitu ya Kayak Nonton konser misalnya Atau apa lah ya Apa Hobi gitu Kita bahagianya tuh Wah bener-bener yang merasakan Wah ini banget ya gitu ya Emosi Senangnya tuh berlebihan gitu Kadang-kadang kita gak bisa move on tuh Kadang-kadang ya Ada anak-anak remaja gitu ya Abis nonton konser Band Korea gitu ya Atau apa ya Apa yang kayak gitu-gitu Terus atau nonton drama Korea Atau apa Itu biasanya gak move on tuh ya Berapa hari itu masih Masih terpaku Nah sebenernya itu kan juga sama aja ya Sebetulnya itu adalah bentuk Mungkin kalau sedikit istilah-istilah Tulsafat Timur itu kemelekatan juga ya gitu Jadi kemelekatan terhadap Sensasi yang terlalu Menyenangkan itu juga sebenernya Sebenernya gak oke sih Sebenernya kita harus move on juga Dari hal-hal yang kayak gitu Karena Karena mungkin tadi sudah menyinggung sedikit Efeknya ya Ya efeknya nanti kita akan Akan tidak hidup di saat ini gitu Kita gak hidup di present moment Kita hidupnya di masa lalu Dan Jadi yang sekarang terbengkalai gitu loh Misalkan kita Mau kerja Jadi keingetan Aduh Jadi pengen lihat lagi nih Yang kemarin foto-fotonya gitu Misalnya gitu ya Nah itu kan jadi kita agak-agak Terhambat ya Hari itu produktivitasnya terhambat Harusnya misalkan Sudah mengerjakan yang lain Tapi Belum move on nih dari yang kemarin Nah itu Kira-kira begitu sih Gambaran dari proses move on itu Mungkin ada yang lain yang mau ditanya Lebih lanjut nih Kalau gitu Kiat-kiatnya gimana nih Bunan Biar bisa cepat move on Apakah memang Dengan kesibukan ansih Jadi Udah lah mencoba untuk sibuk Mencoba untuk fokus Tapi Kadang-kadang Kan belum tentu juga Orang itu bisa cepat Kembali fokus gitu Misalnya Iya Iya Betul Jadi sebetulnya Kalau Mungkin kita Apa Macem-macem ya Masalah move onnya ya Maksudnya Kalau mungkin masalahnya itu Tidak terlalu berat ya Mas misalkan Kejadiannya itu Gak terlalu Apa sih Gak terlalu menimbulkan trauma Gitu ya Itu sih mungkin Kesibukan Bisa Bisa untuk Awalnya aja gitu ya Untuk menarik kita kembali Itu bisa Tapi kalau Isunya lebih besar ya Isunya lebih besar Jadi misalkan Move on dari Sebuah kejadian yang traumatis Misalnya ya Misalkan Kita Ditinggal oleh orang yang tercinta Atau mungkin Kita Apa ya Mengalami kejadian yang gak enak Banget gitu ya Misalkan kita Dilecehkan Atau apa Nah itu mungkin Move onnya Pasti lebih Butuh usaha Dibandingkan yang hanya Misalkan yang tadi itu ya Misalkan Ketumpahan kopi Gitu ya Karena itu kan Ya mungkin beberapa orang besar Tapi kan dibandingkan dengan Kejadian traumatis Yang gak terlalu besar gitu ya Jadi Kalau untuk sekedar Move on yang keputupahan kopi Mungkin bisa lah Kita distract Apa Dengan kesibukan Atau dengan apa Tapi kalau isunya lebih besar Mungkin prosesnya Memang lebih panjang gitu Bang Imad Jadi Awalnya ya Proses pertamanya nih Kalau kejadiannya itu besar ya Misalkan Kita yang Ditinggalkan orang tercinta Atau mungkin ada Mengalami Apa Kekerasan Atau pelecehan Nah itu Prosesnya kira-kira begini Jadi awalnya kan kita shock dulu nih ya Gitu Ada kejadian gitu Terus kita Shock Lalu emosi macam-macam muncul Gitu ya Ada kemarahan Ada malu Kadang kita denial gitu ya Kadang kita menyangkal gitu Ah enggak kok Ini gak terjadi sama saya gitu Nah kayak gitu-gitu Itu berbagai macam Emosi muncul Nah Kiatnya sebetulnya Adalah Pertama-tama kita menerima Jadi Jangan denial Jangan Ah enggak lah Aku gak Ini ya Ini gak Kejadian sama aku Aku gak sedih Aku gak marah Gak boleh marah nih Nah itu Jadi Nah itu biasanya Kalau kita deny Maksudnya Menyangkal Gitu malah akan semakin besar Biasanya begitu Jadi kita Terima Boleh dicangkal ya Ketika kita marah Ya benar Benar Tekniknya begitu Karena dia akan makin Makin besar Kalau kita Jangan sedih Jangan sedih Jangan nangis Jangan marah Atau enggak Gak boleh marah nih Kita gak boleh sedih Nah itu biasanya itu denial Akan membuat Ya gitu Keadaan menjadi lebih buruk Dan Emosinya akan semakin menjadi-jadi Biasanya gitu Nah sebaiknya memang kita Acknowledge Kita terima gitu Oh iya Kita sekarang lagi marah nih Atau kita lagi sedih Karena Baru mengalami Ini 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 Gitu ya Kayak gitu Nah Langkah berikutnya adalah Kita menamai Pak Bang Imad Menamai sih Emosi Atau perasaan Atau apa Kita ini aja Kita namain aja Misalnya Oh iya lagi marah nih Ah iya lagi sedih Karena tadi abis ini Abis ini Nah biasanya Kalau kita udah identifikasi gitu Biasanya kita Itu termasuk distraksi gitu loh Bang Imad Jadi dari emosi yang Oh lagi kita kayak Gak bisa mikir Gak bisa apa Biasanya kalau kita udah kayak gitu Menurun dikit gitu Jadi oh udah identifikasi nih Kita namai dulu Emosinya apa Gitu biasanya dia meredak Nah biasanya Kita harus Harus hati-hati juga Jadi jangan judgmental Misalkan Aku lagi sedih nih Eh tapi kan sedih tuh jelek ya Ngeboleh dong sedih Atau enggak Aku lagi marah Jadi ada judgment Ada judgment berikutnya Nah itu juga gak Gak bagus sebenarnya Kita netral aja gitu Ya udah sedih gak apa-apa Marah Ya oh iya Marah lah gitu Apa dirasanya Dimana nih Di dada Kayaknya ada Ada marah Gini-gini Jadi jangan di judge lagi Gitu Oh iya harus ini dong Harus itu dong Jangan ada judgmental Jadi kita netral-netral aja Menamai gitu ya Terus setelah itu Kita ada sedikit analisa gitu Kenapa ya marah tadi ya Saya marah kenapa ya Oh iya tadi Karena dia ngatain Misalnya gitu ya Atau enggak Oh iya saya keingetan lagi Ibu saya yang baru meninggal Atau apa Oh iya yang apa-apa Itu kan gini-gitu Jadi ada analisa-analisa Yang kita Untuk mencoba mengerti gitu loh Tadi kita kenapa sih Marahnya gitu Jadi mencoba memproses gitu Kenapa sih tadi Ketumpahan kopi Iya sih Soalnya kan bajunya jadi ini Kenapa gitu Ya pokoknya ada Ada analisa-analisa Tapi memang ini harus hati-hati ya Kalau memang Di tahapan ini mentok Jadi Sangking Apa Kita Overwhelm Apa ya Gak bisa tuh Jadi udah ter Ini banget Terfokus banget Sama emosi Mungkin di tahap itu Harus minta bantuan Orang lain Kalau memang gak bisa ya Kalau memang udah Kayaknya gak bisa mikir deh gitu Nah itu mesti mungkin Keprofesional ya Kalau untuk masalah itu Tapi untuk Masih bisa kita self-talk Masih kita bisa analisa sendiri Itu boleh Kita analisa sendiri Nah biasanya itu Udah lebih tenang Setelah itu Kita cari Cara mengekspresikan Kemarahan Atau kesedihan itu Tapi yang proper gitu Biasanya kan kita Kalau gak pakai itu Kita langsung Wah langsung Bisa aja kita marah balik Atau apa Jadi cara ekspresinya tuh Gak produktif lah gitu ya Malah menimbulkan masalah baru Nah kita cari ekspresi Cara berekspresi yang proper Misalkan kayak Bang Imat nih Bikin Bikin jurnal gitu ya Atau bikin video Atau apa ya Tapi jangan Video nya juga tentunya Diatur gitu ya Bukannya marah-marah gitu ya Video nya mungkin Menganalisa gitu Atau apa gitu ya Bikin-bikin acara gitu Atau mungkin cerita ke temen Atau mungkin disalurkan Melalui kegiatan kesenian Atau apa gitu ya Banyak macam kegiatannya Kira-kira itu Diekspresikan Berikutnya yaudah Tinggal accept aja Tadi kan udah accept gitu ya Yaudah ini semua terjadi Sekarang Diekspresikan Yaudah Move on kegiatan berikutnya Karena kita udah accept Biasanya itu udah hilang gitu Emosi-mosi itu udah hilang Dan biasanya kita udah bisa Move on ke kegiatan-kegiatan selanjutnya Biasanya gitu sih Bang Imat Gitu ya Kemarin apalagi sih Kayaknya tiga itu ya Yang tiga poin besar itu Coba saya lihat dulu nih Kemarin kan tiga poin besar itu ya Liat kemudian Nah oh iya Ketika kadang-kadang gini Ada orang atau Atau mungkin malah kita sendiri gitu ya Kita sendiri yang gak move on Tapi kemudian kita ngajak orang lain Untuk gak move on Benar Benar Kalau nganggap orang lain Yang gak move on gitu Padahal Jadi kita gak move on Tapi gak sadar Kalau kita yang gak move on gitu Menuduh orang lain Yang telfon lah misalnya Atau malah ngajak-ngajak kan gitu Itu gimana tuh Itu gimana tuh Bunan Iya Memang Memang sulit ya Kalau kayak gitu kan Kita sebetulnya masih Gak move on Tapi Kita ngajak-ngajak gitu ya Ya sebetulnya sih itu Apa Memang sulit Kalau seperti itu Memang sebetulnya Kadang-kadang Butuh orang lain ya Butuh orang lain untuk Untuk Mungkin memberi Teguran gitu ya Memberi Memberi Apa Memberi Masukan Bukan teguran lah ya Masukan gitu Karena kadang-kadang kan Dia tidak sadar gitu ya Dia malah ngajak-ngajak gitu ya Itu berarti dia sebetulnya Ya belum move on Istilahnya Belum menyelesaikan Permasalahan yang Sebelumnya itu gitu ya Jadi belum healing Belum selesai masalahnya Tapi Apa Dia gak sadar gitu Sebenarnya kan itu Memang sulit Agak sulit Mungkin kalau kita sebagai teman Gitu ya Atau rekan Mungkin bisa Membantu mengingatkan Karena kan Kalau orang yang gak sadar ya Gimana gitu kan Gak ada yang bisa mengingatkan Dia harus butuh bantuan dari Dari luar gitu ya Mungkin sebagai teman Atau mungkin Rekan ya Butuh bantuan orang lain Untuk menyadarkan Tapi memang Kita harus sadar juga Itu ada batasnya gitu ya Jadi Memang kalau memang sulit Kalau memang Masih belum bisa Kenapa? Bagaimana? Itu kan susah ide Ya benar Tapi memang kita juga harus hati-hati Karena Memang kalau orangnya belum mau ya Kalau orangnya belum membuka diri Kan kalau belum mau kan Dia gak akan membuka diri Terhadapan dengan orang lain ya Jadi Memang ya Ada memang orang tertentu Kita gak bisa paksa gitu Jadi mungkin Kalau kita sudah coba Sekali Dua kali gitu ya Belum berhasil Dan gak sadar-sadar gitu Ya udah gitu Biasanya kita tunggu dulu Biarlah dia berproses gitu ya Nanti kalau kira-kira Sudah agak membuka diri Barulah Dia baru bisa menerima Masukan orang lain gitu Tapi kalau memang belum Ya percuma gitu Mau yang ngomong siapapun Ya susah gitu Jadi kita harus tahu juga Daripada kita membuang Energi yang terlalu banyak gitu ya Karena kan Kalau teori stoik itu kan Kita fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan aja ya Karena itu kan Perilaku orang lain gitu Gak bisa dikendalikan ya Jadi Jadi kita fokus pada Ya udah kita bisa apa Itu yang kita Fokuskan Karena kalau kita fokus pada hal-hal yang gak bisa dikendalikan Seperti sikap orang Pandangan orang Nah itu akan Percuma gitu Hanya menghabiskan Energi Kita gak bisa Gak bisa produktif Gitu sih Kira-kira Ya terima kasih banyak nih Bunan Kita Mungkin Memang cukup singkat ya Karena memang Kemampuan editing saya juga masih Sedikit jadi Tidak bisa Sampai Waktu yang panjang Jadi Warni kali Sudah jelas teman-teman Untuk Penjelasannya Mohon maaf Karena gak bisa terlalu panjang juga Dan terima kasih ya Bunan Untuk waktunya Sama-sama Sama-sama Pak Imad Baik Terima kasih Sama-sama Pak Imad